Pekerjaan Fisik Proyek Pembangunan Jembatan Pakuhaji Desa Pakuhaji Kecamatan Pondok, Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Benteng, disinyalir telah habis masa kontrak. Seperti yang dirilis liputan Bengkulu online dari data yang dihimpun di lapangan, meski dalam papan proyek publikasi pembangunan jembatan Pakuhaji tidak tertuang secara gamblang kapan masa akhir pengerjaan fisik berakhir. Namun, dalam papan proyek tertulis tanggal 10 Februari 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender. Jika dihitung dari tanggal yang tertera dalam papan proyek dan masa waktu pekerjaan, pelaksanaan pembangunan jembatan Pakuhaji disinyalir telah habis masa kontrak terhitung bulan September kemarin. Adanya pembangunan jembatan Pakuhaji yang menghabiskan anggaran sebesar 3,570 miliar rupiah yang dikerjakan oleh rekanan pelaksana PT. Karang Nio Karya di bawah naungan instansi BPBD Benteng, saat ini dalam kondisi berliuk layaknya liku ular dan menuai sorotan publik. Terutama adanya kekhawatiran oleh warga desa setempat yang takut untuk melintasi jembatan tersebut jika pembangunan terus dilanjutkan lantaran dinilai dapat membahayakan warga desa setempat seperti yang disampaikan oleh Yar, salah satu warga desa setempat, tanggal 5 Oktober 2021, belum lama ini. Seperti analisa Metro Update TV memang miris dan sangat memprihatinkan. Belum lagi selesai dikerjakan, rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan jembatan desa Pakuhaji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Ambrol, menurut data LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Bengkulu Utara. Pemenang tender proyek yang menjadi tanggung jawab badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD tersebut adalah PT. Karang Nio Karya. Beralamat di desa Pelabai, Kabupaten Lebong, dengan harga negosiasi sebesar Rp3.570.688.157.49 dari harga tawaran sebesar Rp3.573.988.157.49 seperti diketahui, biaya pembangunan jembatan desa Pakuhaji sebesar Rp3.6 miliar lebih tersebut. Merupakan bagian dana hibah yang didapat Pemkap Bengkulu Tengah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPBRI sebesar Rp25 miliar. Dengan peruntukan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana tahun 2019. Camat Pondok Kubang, Aminudin SH, sebagaimana dikutif mediarakyatbengkulu.com edisi tanggal 30 September 2021. 2021 membenarkan kejadian jembatan rusak setelah diberitahu seorang warga desa Pakuhaji. Menurutnya, jembatan Pakuhaji memang belum selesai karena masih dalam pengerjaan. Terkait penyebab kerusakan dia mengaku belum mengetahui pasti. Hanya saja, jika dilihat dari bentangan jembatan yang sangat panjang sehingga sisi besi tidak mampu menahan beban. Terpisah, sebagaimana diwartakan RadarBengkuluOnline.com edisi tanggal 29 September 2021. 2021, seorang warga setempat, Chandra, mengungkapkan, jembatan Pakuhaji yang dibangun tahun 2021 menjadi penghubung antar seluruh desa di kecamatan Pondok Kubang. Dia mengakui, bahwa beberapa pekan terakhir Kabupaten Bengkulu Tengah memang diguyur hujan. Beruntung saat jembatan Ambrol tidak ada pengguna jalan yang melintas. Saya tidak tahu penyebab pastinya, tetapi aneh saja jembatan baru dibangun kok mudah rusak. Jelas Chandra, ketua markas daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Hairudin MDK, mantan sekretaris GAPEGNAS dan manajer LPJK daerah Provinsi Bengkulu yang juga produser eksekutif Metro Update TV. Menyarankan pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy, untuk membentuk dan menurunkan tim wartawan ke lokasi guna mencari tahu apa penyebab ambrolnya jembatan. Apakah murni bencana alam seperti banjir misalnya, atau semata-mata karena faktor humam error atau kelalaian manusia. Baik konsultan perencana maupun kontraktor pelaksana termasuk pengawas. Sama seperti yang dilakukan oleh Metro Update TV terkait jebolnya dekser bendung. Sayap bendung, pintu penguras dan pintu intek bendung termasuk tergantungnya abutmen atau kaki jembatan baru bendung air nipis kanan. Desa Suka Negeri Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Akibat dihantam terjangan banjir bandang pasca hujan lebat tanggal 5 September tahun 2021. Sebab menurutnya, pembangunan jembatan Paku Haji juga dibiayai dengan uang negara atau uang rakyat. Yang jumlahnya terbilang lumayan besar. Informasi terbaru yang didapat, ambrolnya jembatan Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu tengah tahun anggaran 2021 yang sedang dalam tahap dikerjakan oleh PT Karang Nio Karya. Dikabarkan sama sekali tidak bersentuhan dengan bencana alam banjir baik langsung maupun tidak. Wartawan Metro Update TV Anugerah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!